Kitab Bilangan, Pasal 34 Batas-batas Tanah Kanaan Tuhan berkata kepada Musa, Berikanlah perintah ini kepada orang Israel. Kamu memasuki Tanah Kanaan, kamu akan mengalahkan negeri itu. Kamu mengambil seluruh Tanah Kanaan. Di selatan, kamu memperoleh sebagian daripada ngurun jin dekat Edom. Batas sebelah selatan dimulai dari sebelah selatan Laut Mati. Batas itu akan menyilang di sebelah selatan Jalan Akrabim dan terus ke Padang Gurunzin dan berakhir di selatan Kadesh Barnea. Batas itu terus ke Hazar Adar dan melewati Azmun. Dari Azmun, batas itu terus ke Sungai Mesir dan berakhir di Laut Tengah. Batas sebelah barat ialah Pantai Laut Tengah. Batasmu sebelah utara mulai dari Laut Tengah dan terus ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor, terus ke Lebo Hamad, lalu ke Zedat. Kemudian batas itu terus ke Zifron dan berakhir di Hazar Enan. Itulah perbatasanmu sebelah utara. Perbatasanmu sebelah timur mulai dari Enan terus ke Zifam. Dari Zifam, batas itu terus ke sebelah timur Ain, keripelah, dan terus sepanjang pebukitan dekat Danau Galilea. Kemudian batas itu terus sepanjang Sungai Yordan dan berakhir di Laut Mati. Itulah batas sekeliling negerimu. Jadi Musa memberikan perintah ini kepada orang Israel. Itulah negeri yang akan kamu peroleh. Kamu membuang undi untuk membagi negeri itu di antara sembilan suku dan setengah suku Manashe, sebagaimana Tuhan telah memerintahkannya. Suku Ruben dan Gad dan setengah suku Manashe sudah memperoleh tanah. Dua setengah suku memperoleh bagiannya dekat Yeriho. Mereka mengambil tanah sebelah timur Sungai Yordan. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Inilah orang yang akan menolongmu membagi negeri itu. Imam Eleazar, Joshua Anaknon, dan para pemimpin semua suku. Seorang pemimpin dari setiap suku. Mereka lah yang membagi negeri itu. Inilah nama para pemimpin itu. Dari suku Yehuda, Caleb Anakyefune. Dari suku Simeon, Samuel Anak Amihud. Dari suku Benyamin, Elidat Anakislon. Dari suku Dan, Buki Anak Yokli. Dari keturunan Yusuf, dari suku Manashe, Haniel Anak Efod. Dari suku Efraim, Kemuel Anak Siftan. Dari suku Zebulon, Elisavan Anak Parna. Dari suku Isakhar, Paltiel Anak Azan. Dari suku Asher, Ahihud Anak Selome. Dari suku Naftali, Pedael Anak Amihud. Tuhan memilih mereka membagi tanah-kanaan di tengah-tengah orang Israel. Dari sukuこれだけ membagi tanah-kanaan di tengah-tengah tambah-kanaan dijitaka. Terima kasih.